Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ternyata stigma tersebut, ungkapan tersebut itu tidak benar Bahwa orang yang berpuasa itu tidak identik dengan lemes Justru harus semangat dengan dia berpuasa Bahkan berprestasi Kita bisa lihat dalam catatan sejarah Ternyata perang badar terjadi di bulan Ramadan Umat Islam waktu itu berpuasa Tidak lemes, tapi berprestasi luar biasa Indonesia merdeka Bulan Agustus tahun 1945 Berbarengan dengan umat Islam sedang berpuasa Ini pun di bulan Ramadan Bahkan Selat Gilbarta dan seterusnya Itu pun berbicara tentang bulan Ramadan Imam Al-Safi'i Mengarang kitab Al-Um Ternyata dalam usia 15 tahun Menjadi Semua rujukan para ulama-ulama Ternyata apa rahasianya Karena beliau rajin berpuasa Rajin berpuasa Tidak hanya puasa yang wajib Tapi puasa sunnah Nabi SAW saat datang bulan Sa'ban Sebulan-bulan Ramadan Ternyata bulan Sa'ban Ini sekarang kita masuk bulan Sa'ban Atau bahasa Jawanya roh Kalau Jakarta namanya rohan Nah ini ternyata bulan Sa'ban Model Nabi beribadah itu Lebih meningkat dalam hal berpuasa Kalau pada bulan-bulan selain bulan Sa'ban Nabi SAW berpuasa kurang lebih 11 hari Hadis yang diriwetkan oleh Imam Nasai melalui jalur sana Usama bin Zaid Nyatakan Nabi berpuasa rata-rata 11 hari Hitungannya adalah puasa Senin-Kemis Berarti seminggu dua kali dikali Sebulan empat kali Berarti dua dikali empat Lapan ditambah puasa yang putih Yau melbit tiga hari Berarti delapan ditambah tiga adalah 11 hari Nah berbeda dengan bulan Sa'ban Nabi ternyata berpuasa Adari-wet menciptakan dua puluhan hari Lebih dari dua puluh hari Ini yang lebih banyak Dibanding yang lain-lainnya Sehingga dengan demikian Orang kalau dia berpuasa lemes Berarti tidak beraktivitas Memang kalau kita tidak beraktivitas lemes Habis subuh Apa Salat subuh berjamaat Tidur lagi gitu ya Bangun lagi juhur Tidur lagi Lemes gak kira-kira itu Lemes karena tidak ada aktivitas Justru dengan ada aktivitas Enggak terasa Justru kalau mau tidur udah Apalagi namanya pelor Nempel Nempel molor Itu lebih cepat Mudah Nah Di dalam kajian Islam Orang yang bekerja Amil namanya Amil itu orang yang bekerja Tapi ada juga Terjemahannya Amil itu Petugas zakat Dalam surah At-Tawbah ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Khudmin amualihim Kalau itu ayat 103 Kalau ayat 60 Innamasodakotu Lil Pukoro'i Wal Masakin Wal amilina Amil satu orang Petugas Kasab Bahasa Arabnya Itu kerja Makanya Termasuk kita dapat Prestasi Dapat Mahala Dapat gaji Kan tergantung profesi kita Tergantung usaha kita Tergantung Boleh jadi Karir kita Bisa juga Tergantung Ijazah kita juga Profesinya Laha makasabat Waleha maktasabat Kita mau bahagia Di dunia Ya tergantung kita Di antaranya Kalau mau Gajinya besar Ya jadi Direktur utama Ya Masa tadi ya Atau inalilan Jadi semuanya Semuanya bisa kita Lihat Oh ternyata Tergantung kita Ini usaha Usaha kita Bekerja Usaha kita Belajar Manjadah Wajadah Barang siapa yang Bersungguh-sungguh Pasti Dapat Bahkan Menuntut ilmu juga Saat bekerja Itu wajib Jadi Dalam hal Cantakan Kita suruh Belajar Tolabul ilmi Faridatun Ala kulli muslimin Jadi Semuanya Menuntut ilmu itu Bukan menuntut Belajar ya Kalau ilmu Dituntut Kecala apa dia ya Belajar ilmu kita Belajar Dan belajar Justru dengan Kita belajar Kerja kita Kinerja kita Semakin baik Maka Setidaknya Ada dalam Bahasa Arabnya Orang Yang tadi Dia bersungguh-sungguh Maka akan Memperoleh Yang namanya Ajrun Usaha Amal Yang kita Lakukan Prestasi Yang kita Lakukan Maka Dalam Bahasa Agamanya Memperoleh Ajrun Ajrun itu Semacam Upah Kalau Karyawan Kemudian PNS Namanya Gajian Dia udah Kerja Membarterkan Waktunya Waktunya Membarterkan Tenaganya Untuk Kemasalahatan Kalau kita di PT Beringin Berarti PT Beringin ini Harapannya bisa lebih Baik lagi Memperoleh Keuntungan Yang maksimal Sehingga Sekuriti Bisa menjadi Pimpinan Saya sebutkan Saya sebutkan Tidak sebutkan Namanya Tapi saya Tahu persis Orangnya Dan saya Kenal Itu di Domain 2 Apa ada Awalnya Dia office boy Biasa Bersih-bersih Eh Tiba-tiba Dia ada Kemauan Belajar Belajar Terus Belajar Kuliah Kemudian Ada posisi Yang baik Dia ngelamar Ternyata Jabatannya naik Setelah itu Dia bisa jadi Pimpinan Karena apa Karena Sungguh-sungguh Inilah Orang yang bersungguh-sungguh Maka dimudahkan Deseginya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangankan kita Yang bekerja Binatang pun Mereka harus Usaha dia Makanya Dalam akun Nyatakan Dan Semuanya Yang ada Di muka bumi ini Termasuk Binatang melata Di muka bumi Udah tentuin Rizkinya oleh Allah Kita Dapat Rizki Ya bekerja Makanya Masih ingat Tipenya P6 Apa P6 Pergi Pagi Pulang Petang Penghasilan Pas-pasan Tapi pas-pasan Yang Positif Ya Bapak Bang Pas mau pergi Haji Uangnya pas Ada Pas mau keluar negeri Uangnya pas Ada Pas bangun rumah Uangnya pas Semuanya Hasbun Allah Nah ini kita bisa Belajar Burung Masih ingat Burung itu Burung dia terbang Dalam keadaan Temboloknya Ini perutnya Dia kosong Balik lagi Tapi ingat Burung itu Usaha dulu Terbang dia Menerbangkan Sayapnya Kalau Menurut Usaha di Sumansur Misalkan Orang yang Salat Cuman Wajib Saja Ibarat burung Punya sayap Tapi gak Bisa terbang Padahal Ada yang Namanya Kobliya Ada yang Namanya Badia Ini yang Bisa Memberikan Positif Buat kita Semuanya Kita Bekerja Cuma Dapat gaji Tidak Mengambil Bonus Kita Kerja Cuma Menggugurkan Kualitas Kita Kewajiban Kita Saja Tidak Memberikan Yang Terbaik Maka Boleh jadi Prestasinya Begitu Saja Tapi Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Kerja Cerdas Kerja Ikhlas Bahkan Kerja Profesional Maka Bisa Mengeluarkan Ide-ide Yang Kreatif Dan Bisa Menghasilkan Keuntungan Untuk Perusahaan Termasuk Program-program Yang Bisa Diminati Oleh Masyarakat Atau Nasabah Kita Ayam Saja Itu Dia Mencari Rezki Harus Pakai Ceker Ama Ama Patok Disingkat Namanya Kertok Nyeker Matok Nyeker dulu Nyeker dulu Baru Baru Matok Dapet Rezki Kita Juga Sama Bekerja Bekerja Itu Artinya Amilah Bekerja Bekerja Untuk Dunia Ini Kalau Kita Tidak Niatnya Ikhlas Maka Menjadi Amalan Dunia Saja Kita Kerja Hanya Dapatkan Gaji Saja Selesai Tapi Kerja Dalam Islam Kita Kerja Niatnya Ikhlas Karena Allah Dinilai Bukan Hanya Mendapatkan Benefit Profit Di dunia Berupa Gaji Tapi Mendapatkan Ajrun Minullah Mendapatkan Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kerjanya Ikhlas Kalau Orang Udah Kerjanya Ikhlas Luar Biasa Ada Yang Namanya Kreativitas Kreativitas Yang Luar Biasa Yang Namanya Out Out The Book Berpikirnya Di Luar Book Orang Yang Berpikir Kreativitas Di Luar Book Di Luar Kotak Itu Udah Kreativ Namanya Inovasi Inovasi Itu Namanya Create New End Difference Buat Sesuatu Yang Baru Dan Berbeda Yang Baru Berbeda Tentunya Udah Terbukti Nah Ini Ayam Ilmunya Tadi Kertok Burung Terbang Dulu Dia Bahkan Coba Lihat Burung Apa Yang Paling Mahal Pak Agung Pak Emil Lapet Lapet 2 juta Ya Oh Bisa Lebih 1 miliar Luar Biasa Ada Juga Tetangga Saya Dibilang Berapa Ini Lapet 2 Saya Dibilang 2 Bukan Makasih Makasih Artinya Dikasih Ya Ini Lapet Coba Lihat Lapet Dia Berharga Saat Hidup Kalau Mati Ya Kan Gak Bisa Ini Tengah Saya Burung Jalak Beli 400 ribu Udah Ada Yang Nawar 2 juta Ngedikasi Karena Udah Jadi Dulu Antorium Ya Kayak Tanaman Tuh Pak Antorium Tinggi Segini Nih Kayak Gini Aja Udah Nawar 80 juta Dulu Ditawar Ada Yang Nawar 2 juta Ngedikasi Sekarang Ada Nggak Mau Beli Itu Kan Harga Berbeda Kita Bekerja Kalau Ikhlas Mendapatkan Pahala Tapi Kalau Cuman Niatnya Cuman Nyari Rezeki Saja Maka Memperoleh Itu Saja Kita Puasa Ikhlas Karena Allah Maka Dijelaskan Oleh Rasulullah Maka Pahala Buat Kita Tapi Kalau Cuman Puasa Cuman Nahan Lapar Nahan Haus Saja Lisan Tidak Pernah Kita Puasakan Mata Tidak Pernah Kita Puasakan Tangan Kita Tidak Pernah Puasakan Kaki Tidak Pernah Kita Puasakan Saat Kita Bekerja Atau Mengambil Hak Orang Lain Maka Yang Terjadi Dijelaskan Rasulullah Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Puasanya Itu Cuman Dapat Lapar Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Tapi Dia Cuman Dapat Lapar Dan Haus Saja Bahkan Diibaratkan Juga Coba Kita Renungkan Ayam Kan Ada Ayam Bertelur Tapi Sayang Kalau Ayam Negeri Tidak Ada Yang Ngeramin Kalau Ayam Kampung Kira Kira Ayam Kampung Telur Diremin Selama 21 Hari Coba Waktunya Sama Waktunya Sama 21 Hari Diremin Sama Tapi Hasilnya Bisa Beda Ada Yang Menetes Ada Yang Tembuh Nah Ini Dia Kita Juga Bekerja Ini Sama Ada Orang Yang Kerjanya Hasilnya Tembuh Nihil Ada Yang Hasilnya Tadi Adalah Seperti Telur Yang Menetas Orang Yang Berpuasa Juga Sama Tadi Kalau Yang Menetas Itu Menetas Itu Yang Mereka Bekerjanya Yang Beribadahnya Amalnya Amal Akhiratnya Itu Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Amal Dunia Ini Pun Dinilai Akhirat Sebagaimana Di Dalam Kitab Talim Mutalim Dikutip Ada Ungkapan Yang Menarik Kamen Amalin Yata Sawwaru Bisuratin Amal Dunia Yata Sawwaru Bisuratin Amal Akhirah Bihus Nin Niyah Apa Artinya Lihat Teks Di Bawah Ini Ternyata Dijelaskan Berapa Banyak Kamen Amalin Nah Itu Kerja Ini Bagi Bahasa Amal Kamen Amalin Berapa Banyak Pekerjaan Yata Sawwaru Berbentuk Berupa Bisuratin Amali Dunia Berupa Dunia Ini contoh Kita kerja Ini kelihatan Untuk Dunia Sebetulnya Yata Sawwaru Bisuratin Amali Dunia Yata Sawwaru Bisuratin Amal Akhirat Maka Akan Menjadi Berupa Amalan Itu Sebetulnya Dunia Tapi Menjadi Amalan Akhirat Dengan Baik Niatnya Makin luruskan Niat kita Puasa Iman Dan Ikhlas Iman Dan Ikhlas Kita kerja Tuga Sama Karena Kita Menjaga Iman Mendapatkan Rizki Rizki Itu Bukan Semakin Kufur Tapi Beriman Kepada Allah Harta Yang Kita Miliki Harapannya Keluarga Kita Semakin Beribadah Kepada Allah Iman Wakti Saban Kerja Juga Sama Dengan Ikhlas Beda Hasilnya Kalau Kita Bandingin Orang Kerja Ikhlas Sama Nge-grundel Nge-grundel Apa nih Nge-grundel Ngedumel Nah Kira Hasilnya Sama Beda Beda Kalau yang Ngedumel Itu Pasti Error Terus Lalu Kerjanya Dalam Produksi Salah Terus Karena Terbawa Emosi Masalah Pilpres Satu Dua Repot Berantem Sudahlah Biarkan Enggak Usah Dipermasalahkan Satu Dua Yang Penting Satu Tambah Dua Dan Jadi Tiga Persatuan Indonesia Tapi Memang Saya salut Sekarang Masing-masing Memberikan Apresiasi Tidak Ada yang Berantem Berantem Coba Kalau di luar Dua negeri Berantem Tembak Tembak Tapi Alhamdulillah Indonesia Tapi Mudah-mudahan Lebih dewasa Lagi Kita Menyikapinya Gak usah Kita bahas Yang penting Persatuan Indonesia Kemarin Boleh jadi Berantem Boleh jadi Berantem Apa Kira-kira Beda Pilihan Dan sebagainya Sekarang Sudahlah Apalagi Datang Romantun Saling Memaafkan Sudah Sudah Maafin Belum Dimaafin Waktunya Kita Maaf Kitab Istikbar Astaghfirullah Ini kemarin Panas Itu Orang Kita Cerca Dan sebagainya Sudahlah Sekarang Sudah Datang Bulan Menuju Ramadan Tarhib Ramadan Tarhib Bukan Tarhib 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 Tarhiban Artinya Bukan Tarhib Tarhib Rogab Rogib Itu Embung Dalam hadis Nabi Paman Rogib An Sunnati An 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 Nikah Sunnati Nikah Itu Sunnat Apa Itu Sunnah Dikerjakan Dapat Mahala Tidak Dikerjakan Tidak Berdosa Maka Kata Gwarikan An Nikah Sunnati Paman Rogib Nah Rogib Ini Kalau Rogib Itu Artinya Embung Nah Ini Bahasa Jerman Embung Embung Apa Sundah Enggak Mau Moh Nah Makanya Sapi Zikir Dia Kagam Moh Giran Bebek Bek Zikir Bek Cuek 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 Padahal Gak ada Kayetannya Semuanya Binatang Semua Yang ada Di bumi Ini Lillahi Mafisa Mawati Semua Milik Allah Bahkan Mereka Bertasmih Yang ada Di langit Bertasmih Termasuk Rumput Rumput Juga Bertasmih Makanya Ada yang Tidak Mau Menginjak Rumput Karena Kenapa Boleh jadi Rumput Sedang Bertasmih Nah ini Luar Luar Biasa Ini Udah Pandangan Lain Udah Pandangannya Bukan Lagi Orang Yang Biasa Makanya Ini Yang Dikata Kuncinya Kalau Kita Bekerja Harapannya Tadi E'mal Lidun Yaka Dalam Sebuah Makala Dinyatakan E'mal Lidun Yaka Ka'anaka Ta'isu Abadan Ini Mental Kalau Orang Bekerja Itu E'mal Bekerjalah Lidun Yaka Untuk Dunyamu Ka'anaka Ta'isu Abadan Seolah Kamu Hidup Selamanya Berarti Motivasi Ini Memberikan Gambaran Kita Bekerja Terus Semangat Makanya Ada Ungkapan Dari Bung Hayrul Anwar Aku Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi Jangan Kan Seribu Seratus Tahun Aja Udah Peot Jangan Kan Seribu Tahun Tutup Tangga Tuh Ada 95 Tahun Udah Lupa Pikun Udah Makan Dua Piring Akunya Belum Belum Makan Itu Namanya Min Ar Jalil Umur Maka Nabi Berdoa Di Antaranya Agar Kita Dijauhkan Dari Pikun Dari Allahumma Ini Aw Wika Min Ar Jalil Umur Ya Allah Lindungilah Kami Lindungilah Saya Dari Usianya Panjang Tapi Pikun Tapi Kalau Pikun Itu Apa Sebabnya Karena Otaknya Jangan Dipakai Lupa Itu Coba Lihat Nenek Nenek Yang ikut Pengajian Walaupun Usia 85 Tahun Itu Memorinya Memoriz Bagus Memorinya Apa Sebabnya Dipakai Dia Untuk Berzikir Ingat Kepada Allah Bahkan Ada Nenek Dari Istri Saya Itu Lagi Mau Meninggal Dunia Dan Sedang Sekarat Ada Ada Mentalkinkan Ada Yang Baca Quran Salah Diluruskan Padahal Sekarat Karena Kenapa Dipakai Kalau Kita Untuk Berpikir Otak Kanan Batok Kiri Berpikir Matematik Rasional Kiri Kalau Kanan Imaginasi Kreatif Itu Otak Kanan Kalau Kita Sering Pakai Untuk Berpikir Matematik Maka Tadi Otak Kiri Makanya Kalau Tidur Kita Di Arahkan Ke Kanan Ya kan Kita Berbaring Ini Distirahatkan Otak Kiri Distirahatkan Jantung Distirahatkan Semuanya Distirahatkan Kaki Kiri Jadi Harapannya Kita Menjadi Sehat Nah Bicara Tentang Kerja Lagi Kerja Dalam Islam Itu Dalam Surah Al-Jumu'ah Pun Kita Suruh Bekerja Setelah Selesai Sholat Suruh Ngapain Bertebaran Di Muka Bumi Ini Pantas Siru Bertebaran Di Muka Bumi Pantas Siru Fil'ar Di Muka Bumi Ini Sesuai Dengan Profesi Kita Ada Orang Yang Profesinya Sebagai Petani Dengan Tangannya Dia Tanahnya Sama Tapi Dipacul Ditanem Itu beda Hasilnya Lagi Dipacul Ditanem Bibit Jagung Jadi apa Jadi jagung Jadi jagung Dipacul Ditanem Pohon Pisang Tumbuhnya Pisang Padahal Ada juga Dia tanem Pohon Pisang Tapi Hasilnya Beda Ada Pisang Uli Ada Pisang Kepok Dan sebagainya Itu beda Beda Nah Kita Diingatkan Bahan Makanan Kita Semuanya Dari Tanah Suka Nggak Suka Pasti Dari Tanah Air Diambil Dari Dari Sumber Tanah Itu Makanan Semuanya Ini Makanan Roti 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 Dari Gandum Dari Apa Nah Itu Dari Dari Mana Sumbernya Sumber Tanah Kita Makan Kangkung Dari Mana Itu Dari Sumbernya Tanah Semuanya Pak Agung Satu Bulan Nggak Mandi Coba Dginiin Keluar Apa Itu Daki Jadi Daki Keluar Tanah Ini Tanah Ini Tapi Ada yang bertanya Pak Ustadz Ini manusia Diciptakan Dari Tanah Tapi Kok Ada Karakternya Ada yang Sering Marah Marah Ada yang Lembut Sopan Sopan Santunya Luar Biasa Inner Beauty Tapi Ini Sampai Ada yang Marah Marah Terus Boleh Jadi Dia Sering Marah Marah Bukan Tanah Biasa Tanah Sangketa Jadi Akhirnya Jadi Jadi Emosi Ini Ramadan Sudahlah Kita masuk Ramadan Bekerja juga Tidak ada ceritanya Untuk Males-males Tetapi Untuk Beribadah Kerja Merupakan Salah Satu Cara Mendapatkan Rizki Yang Baik Dengan Bekerja Itu Termasuk Rizki Yang Halal Dan Yang Baik Justru Islam Melarang Pengangguran Islam Melarang Meminta-minta Makanya Nabi Sallallam Bersabda Tangan Yang Di atas Lebih Mulia Dibanding Tangan Yang Di bawah Tangan Yang Di atas Lebih Mulia Dibanding Tangan Yang Di bawah Nah Yang Menentukan Kita Happiness Kita Bahagia Kita Sukses Kita Celaka Bukan orang Lain Tapi Siapa Diri Kita Sendiri Bukankah Allah Subhanallah Telah Berfirman Dalam surah Arad Allah Tidak Merubah Nasib Sebuah Kaum Sampai Kita Sendiri Yang Merubahnya Semuanya Tergantung Kita Usaha Makanya Para Sahabat Juga Pada Berbisnis Semuanya Bekerja Abdurrahman Binaub Bisnismen Umar Bisnismen Abu Bakar Siddiq Petani Dan Lain Sebagainya Kerja Adalah Perbuatan Melakukan Sesuatu Dari Kata Ini Muncul Pekerjaan Kasab Kasab Tadi Dalam Al-Quran Bekerja Itu Pake Kasab Ada Juga Menggunakan Amilah Atau Amal Pake Dalam Surah Al-Aser Yang Kita Sudah Hafal Semuanya Orang Umumnya Merugi Tapi Siapa Yang Meruntung Haja Beberapa Kata Kuncinya Wal Asri Demi Masa Innal Insana Lapihus Sungguhnya Manusia Dalam Keadaan Merugi Illa Ada Kalimat Mustasnayat Pengecualian Alladina Amanu Orang Yang Ber Iman Wa Amilu Soleyat Nah Ini Amal Soley Bekerja Kalau Kita Kerjanya Ikhlas Itu Dikategorikan Amal Soley Bukan Amal Soley Kalau Amal Soley Berarti Mengambil Hak Orang Lain Mengambil Barang Perusahaan Mengambil Punya Kawan Tidak Dibalikan Itu Berarti Amal Soley Bukan Amal Soley Tapi Wa Amilu Soleyat Orang Yang Amal Soley Wa Tawa Sobil Hak Wa Tawa Sobil Saling Menasihati Dalam Kebenaran Saling Menasihati Dalam Kesabaran Nah Ada Juga Ungkapan Dalam Bukunya Cak Nur Dia Menggunakan Kalimat Etos Kerja Etos Kerja Muslim Luar biasa Saat Bulan Ramadan Itu Etos Kerja Bisa Kita Pelajari Ini Pak Su Tadi Diantara Kejujuran Kejujuran Bagaimana Jujur Kita Walaupun Orang Lain Tidak Tahu Kita Berpuasa Atau Tidak Tapi Allah Maha Maha Mengetahui Itu Simbol Kejujuran Karena Dinyatakan Nabi Sallallahu Bersabra Bahwa Allah Subhanahu Beriman Puasa Itu Untuk Saya Dan Saya Akan Mengganjarkannya Sehingga Kalau Yang Kita Mengetahui Allah Subhanahu Tahu Makanya Simbol Kejujuran Bagaimana Kalau Kita Mau Tahu Lagi Puasa Jujur Tahu 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 Kumur Tahu Kumur Masukkan Air Tiga Keluar Tahu 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 Di mana Saja Kamu Berada Maka Allah Bersama Kita Semua Alimul Ghaibi Wassahadah Allah Maha Mengataui Yang Tambak Maupun Yang Tidak Tambak Kalau Di kantor Ada CCTV Kelihatan Tapi Fisiknya Saja Tapi Langsung Allah Maha Mengataui Yang Tampak Dalam Yang Hati Hati Kita Yang Belum Diucapkan Maha Mengetahui Ini Masalah Keimanan Makanya Bekerja Dengan Iman Juga Bahwa Kita Bekerja Yakin Rizki Itu Memang Yang Gaji Adalah Perusahaan Tapi Yakin Rizki Itu Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bersumber Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Usaha Kita Takdir Ada Dua Ada Yang Namanya Takdir Mualak Ada Yang Namanya Takdir Mubrom Kalau Takdir Mubrom Ini Takdir Yang Tentukan Tanpa Ada Campur Tangan Manusia Tapi Langsung Allah Yang Menentukan Diantaranya Apa Gumpa Bumi Semuanya Allah Yang Kuasa Tiba Tiba Dalam Sekejap Misalkan Tsunami Semuanya Itu Juga Allah Yang Berkendak Itu Namanya Takdir Mubrom Takdirnya Dentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Mualak Takdir Dentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Tergantung Usaha Kita Kita Bersungu-sungu Atau Tidak Bekerja Tadi Juga Sama Nah Bekerja Mencari Rezki Termasuk Takdir Mualak Jodoh Juga Sama Jangan Suman Diem Dapat Jodoh Kalau Yang Laki-laki Ntar Juga Diem Aja Misalkan Ntar Juga Dapat Jodoh Nenek Usaha Dulu Usaha Maka Nanti Akan Ditentukan Jodoh Yang Terbaik Nah Nilai Yang Lainnya Juga Disandingkan Ini Dalam Bekerja Ini Puasa Nilai Jujur Yang Kedua Dalam Ibadah Puasa Itu Nilai Disiplin Harapannya Kita Bekerja Disiplin Coba Kita Lihat Disiplin Orang Yang Berpuasa Kalau Sudah Azan Semuanya Berbuka Bahkan Saking Mau Pengen Cepat Dia Berbuka Puasa Cari Stasiun Yang Lebih Cepat Ajannya Walaupun Ada yang Komentar Ada yang Buka Juhur Komentar Dia Kok Sama Ya Azan Juhur Amah Ajan Maghrib Ini Ketiduran Ketiduran Kan Keterasa Udah Makan Nah Ini Pertanyaannya Bagaimana Kalau Kita Lagi Puasa Eh Tiba Tiba Lupa Makan Kalau Makannya Memang Betul Lupa Itu Rizkum Min Allah Mir Rizkillah Rizki Dari Allah Subhanahu Ta'ala Terusin Gak Usah Raghu Tapi Kalau Pura Pura Itu Yang Dosa Kayak Makan Wah Astag Bro Saya Lupa Padahal Memang Dia Habis Makan Ini Kan Melatih Kejujuran Jujur Satu Piring Jadi Disiplin Disiplin Luar Biasa Termasuk Tarawe Saat Kita Berpuasa Tarawe Kalau Udah Bilal Bilang Kodok Mati Salah Kodok Mati Salah Allah 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 Langsung Baris Gak Rapi Disiplin Bekerja Juga Sama Disiplin Itu Sangat Penting Makanya Dulu Apa Yang Dinyatakan Oleh Almarhum Mbak Gaji Jain Udin Mz Maka Ibadah Puasa Ini Melatih Tadi Kita Menjadi Disiplin Kita Menjadi Rapi Kita Menjadi Teliti Kita Menjadi Beriman Kepada Allah Justru Datangnya Bulan Puasa Ini Menghindari Penyakit Kudis Kutil Kurap Penyebabnya Kuman Tuh Kalau Waktu Itu Disampaikan Oleh Kajun Mz Apa Itu Kudis Kurang Disiplin Disiplin Kan Kita Nah Nabi Salah Salam Sampai Dalam Berbagai Buku Termasuk Buku Yang Dikarang Oleh Doktor Muhammad Safi Antonio Muhammad Super Leader Super Manager Ternyata Luar Biasa Karir Nabi Sallallahu Sallam Memimpin Dalam Bukunya Biun Bilib Nabi Bukan Hanya Pemimpin Negara Tapi Pemimpin Agama Michael Halt Dalam Bukunya 100 Influen In the World 100 Toko Yang Berpengar Dunia Ternyata Ternyata Memposisikan Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Yang sangat Luar biasa Karena Perangai Ahlak Nah Ramadan Ini Melati Kita Harapannya Kita Bekerja Tadi Ada Sifat Jujur Kita Terus Kita Terterapkan Disiplin Juga Sama Disiplin Dalam Bekerja Disiplin Dalam Beribadah Itu Juga Sama Disiplin Kudis Tadi Kurang Disiplin Kutil Kurang Teliti Kurang Teliti Bagaimana Kenapa Tadi Orang Yang Berpuasa Dia Tidak Menempatkan Pahala Puasa Karena Kutil Kurang Teliti Dia Tidak Mempelajari Tentang Fikisiam Sehingga Tadi Puasanya Sia-sia Pahalanya Habis Tinggal Dia Dapat Hal Lapar Dan Ausnya Saja Itu Kutil Kurang Teliti Kurang Apa Namanya Kurang Beriman Coba Kalau Dia Beribadah Puasa Karena Iman Bekerja Karena Iman Karena Ikhlas Maka Terutama Saat Ibadah Puasa Sesuai Hadis Nabi Dan Hadis Kalau Kalau Kita Kerjanya Ikhlas Karena Allah Akan Dinilai Ibadah Bukan Hanya Ibadah Prestasi Kita Tadi Karena Kerjanya Maksimal Akan Memperoleh Yang Namanya Kebutuhan Maksimal Gaji Yang Maksimal Dan Prestasi Yang Maksimal Nah Bisa Kita Lihat Dalam Hadis Nabi Sallallahu Pernah Suatu Ketika Umar Menjombai Seorang Laki-laki Kaum Yang Nganggur Kemudian Bertanya Itu Laki-laki Yang Nganggur Kerjaannya Dia Duduk Di Masjid Dan Kerjaannya Berzikir Ditanya Kenapa Kamu Tidak Bekerja Saya Sedang Bertawakal Ternyata Umar Marah Langsung Melempari Dengan Batu Batu Yang Kecil Sehingga Dia Kabur Karena Marahnya Nah Ternyata Umar Menyatakan Itu Bukan Bertawakal Justru Bertawakal Adalah Orang Yang Menebar Biji-bijian Di ladang Kemudian Dia siram Kemudian Baru Berserahkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ketika Ditanam Biji-bijian Kalau Bijinya Adalah Lada Maka Menjadi Lada Menjadi Misalkan Tadi Dia Padi Jadi Padi Dan Sebagainya Dan Surahut Tadi Yang Sudah Menjelaskan Semuanya Dikasih Rizki Udah Udah Tentukan Rizki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Para Nabi Yang lainnya Pun Dia Bekerja Juga Nabi Suaib Dengan Nabi Musa Nabi Suaib Berkata Kepada Nabi Musa Aku Bermaksud Menikahkan Kamu Dengan Salah Satu Anakku Dengan Sarat Kamu Bekerja Untuk Selama 8 Tahun Dan Jika Kamu Mengenapkannya 10 Tahun Itu Adalah Perbuatan Yang Sangat Terbaik Karena Kamu Sendiri Ternyata Nabi Musa Dia Bekerja 10 Tahun Mendapatkan Prestasi Diantara Bisa Menikahkan Anaknya Jadi Nabi Suaib Nabi Daud Dia Sebagai Pengrajin Pengrajin Yang Melunakan Besi Itu Nabi Daud Kalau Nabi Nuh Apa Nabi Nuh Bikin Rahu Nah Kemudian Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ini Kalau sekarang Ini Bendahara Atau Bendaharawan Sebuah negara Atau Menteri Keuangan Itu yang Bisa Dilihat Para Nabi Bekerja keras Termasuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Sebagai Pedagang Nabi Sallallahu 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 Sebagai Pemimpin Baik Pemimpin Panglima Perang Termasuk Pemimpin Dalam Sebuah Negara Nabi Daud Adalah Tukang Besi Dalam Hadis Dilihatkan Ilman Al-Hakim Kemudian Nabi Adam Sallallahu Nabi Nuh Tukang Kayu Nabi Idris Tukang Jahit Dan Nabi Musa Adalah Pengembala Kalau Nabi Isa Dia Pengembala Dan Bisa Tabib Kahliannya Rasulullah Memperlakukan Pelayanannya Seperti Anggota Keluarga Sendiri Ini Yang Sangat Penting Bisa Kita Pelajari Oh Ternyata Dalam Kita Bekerja Sehingga Diwongkan Oleh Orang Lain Kita Low Profile Bahkan Memberikan Customer Satisfaction Sehingga Mereka Para Klien Kita Merasakan Ketika Dia Tidak Mau Apa Namanya Dia Tidak Mau Lagi Di PT Lain Kecuali Cuma Hanya Di PT Beringin Karena Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kalau Kita Berbuat Baik Kamu Berbuat Baik Prinsipnya Bukan Untuk Orang Lain Tapi Buat Siapa Buat Diri Kita Sendiri Termasuk Tadi Kita Baik Terhadap Klien Kita Terhadap Nasabah Kita Maka Menjadi Dia Berbuat Baik Lagi Daripada Kita Barangkali Ini Sekedar Sambil Tarhip Ramadan Minimal Keternyata Bekerja Itu Tidak Hanya Bahasa Sunda Nama Lulus Lulus Kalau Pak Emel Tau Salah Tapi Harapannya Berprestasi Semangat Berenergi Sehingga Harapannya Karir Karir Prestasi Yang Cemerlang Kalau Ada Diskusi Ada Sharing Yang Disampaikan Dipersilakan Oh iya Boleh Jadi ada yang bertanya Boleh gak Berhubungan Suami Istri Saat Puasa Boleh gak Saat Berpuasa Gak Boleh Haram Boleh Kalau Malamnya Boleh Makanya Kan Karena Itu Fitrah Ternyata Dihalalkan Saat Kita Tadi Malamnya Di bulan Ramadan Itu Boleh Bayangin Kalau gak Boleh Satu Bulan Gak Boleh Lah Botak Rontok Ya Cara Manusia Ini Sangat Luar Biasa Barangkali Tadi Itu Walaupun Ada yang bertanya Langsung Saya Jawab Langsung Ya Pak Mekal Pak Bambang Kalau Sudah Jelas Ikan Sebat Ikan Gabus Lebih Cepat Lebih Gimana Ada Kalau Gak Ada Kita Cukupkan Saja Atau Ibu Bapak Bapak Kalau Gak Alhamdulillah Mudah Mudah Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Sebelum Kita Tutup Bekerjalah Sesuai Hati Nurani Kita Hati Nurani Itu Bukan Hanura Hati Nurani Nur Artinya Cahaya Nurani Berarti Dalam Arti Kita Ini Tadi Arapannya Ikhlas Ibadah Ikhlas Kalau Ibadah Ikhlas Iman Tadi Itu Baca Quran Insyaallah Satu Ain Gak Terasa Dua Gak Terasa Satu Hari Baca Satu Jus Tua Jus Terasa Kana Iman Ada Yang Namanya Lezati Kenimatan Termasuk Bekerja Juga Kalau Udah Yang Namanya Sesuai Dengan Hati Nurani Jika Bekerja Atas Tasar Hati Nurani Itu Nikmat Rasanya Walaupun Banyak Tugas Yang Harus Dikerjaan Under Bekerjar Tayang Itu Nikmat Saja Tapi Kalau Kita Bekerja Atas Tasar Paksaan Tidak Ikhlas Tidak Berdasarkan Tadi Hati Nurani Menemui Titik Kesuksesan Artinya Kita Lebih Cenderung Apa Lebih Cenderung Marah Marah Lebih Cenderung Kita Tidak Mampu Memberikan Yang Terbaik Terakhir Bahwa Kurangnya Kemampuan Yang Kita Lakukan Termasuk Bekerja Kan Bisa Kita Belajar Seperti Halnya Dalam Gergaji Gergaji Itu Dia Tajam Terus Kalau Diasa Terus Yang Namanya Serpent Desau Jangan Kita Merasa Bodoh Kalau Kita Belajar Maka Insyaallah Akan Menjadi Terbaik Buat Kita Ilmunya Baik Bahkan Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yarfail Laul Ladina Mamam Minkum Walladina Utul Ilma Darjat Kurangnya Kemampuan Bukan Alasan Untuk Keberhasilan Kesungguhan Penuh Semangat Adalah Modal Keberhasilan Termasuk Saat Berpuasa Saat Kita Bekerja Insyaallah Kalau Niatnya Kita Puasnya Full Menjadi Tidak Berat Tetapi Menjadi Ringan Kita Lagi Puasa Walaupun Lagi Jalan Di Tempat Kita Lagi Nongkrong Dan sebagainya Ada orang yang Makan Itu Tidak Mempengaruhi Iman Kita Insyaallah Iman Kita Kuat Insyaallah Nanti Bisa Berjumpakan Dengan Bulan Ramadan Kita Tutup Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Anfa'na Ma'allamtana Wa'allimna Ilman Yanfawna Allahumma Bariklana Fisa'ban Wabalikna Ramadhan Allahumma Bariklana Fisa'ban Wabalikna Ramadhan Allahumma Bariklana Fisa'ban Wabalikna Ramadhan Ya Allah Ya Tuhan Kami Allahumma Rizukna Bahman Nabi Nah Hibzal Mursalin Wa Ilhamal Malaikat Al-Mukarrabin Allahumma Al-Jama'ana Hada Jama'an Marhumah Wabalikna Wabalikna Mimpadih Wabalikna Wabalikna Masumah Ya Allah Berikanlah keberkahan kami Saat kami bekerja Di PT yang kami Banggakan ini Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Engkau yang maha pengasih Yang tidak pernah pilih kasih Engkau yang maha penyayang Yang kasih sayangmu Tidak pernah terbilang Lindungilah kami Ya Rahman Lindungilah perusahaan kami Agar perusahaan kami Tetap eksis Tetap senantiasa Memiliki keuntungan Yang maksimal Agar kami bisa Memberikan kesejahteraan Untuk diri kami Untuk karyawan kami Agar kami Saat memiliki Rizki yang banyak Meningkatkan taqwa kami Kepadamu Ya Rahim Wa'afwanna Ya Karim Wa'afwanna Ya Rahim Raya Rabbana Ya Kuddus Ajiblana Birtifa Walhamdulillahi Rabbil Alamin Mohon maaf atas segala keundangan Walapuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'afwanna Ya Rahim Wa'afwanna 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makanan goti biasa Makanan kotanya